Kemeluk Kerajaan Manjo Jilid 10 Pangeran Lengkok Jun sering membayangkan betapa senangnya kalau dia menjadi kaisar Segala keinginannya pasti terkabul, segala perintahnya pasti ditaati orang Kehormatan, kemuliaan, kemewahan, akan berlimpah memenuhi kehidupannya setiap hari Ingin memuaskan mata menikmati pemandangan indah, tinggal perintah dan para pembantunya akan menyediakannya Ingin memuaskan telinga menikmati pendengaran merdu, ingin memuaskan penciuman menikmati harum-haruman Ingin memuaskan mulut menikmati makanan apa saja, semua tinggal perintah dan pasti akan terlaksana Ingin wanita cantik yang manapun, tinggal menggapai pasti akan dimilikinya Membayangkan segala kesenangan ini membuat Pangeran Leng semakin bernafsu untuk meraihnya, kalau perlu dengan jalan apapun juga Membunuh atau menyuruh bunuh ayah kandung sendiri pun sudah dia lakukan Pangeran Leng lupa atau buta akan kenyataan, seperti semua orang yang sedang dilanda nafsu keinginan mendapatkan sesuatu Bahwa bayangan dan kenyataan itu berbeda jauh, seperti bumi dengan langit Laka bahwa segala macam bayangan kesenangan itu akan hilang tidak ada Artinya kalau dia terserang penyakit yang paling sederhana sekalipun, seperti misalnya sakit gigi, kepala pening, sakit perut, sakit mata, dan sebagainya Semua kesenangan itu tidak akan dapat dinikmati lagi, kalah oleh kesengsaraan sebuah penyakit yang paling sederhana Juga lupa bahwa segala macam bentuk kesenangan, baik itu yang dinikmati melalui mata, telinga, hidung, mulut dan indera lainnya, akan mendatangkan kebosanan Yang paling dapat menikmati sesuatu adalah dia yang belum memiliki sesuatu itu, dinikmati benar melalui pikiran yang membayangkannya Akan tetapi kalau sesuatu itu telah dimilikinya, maka yang datang adalah kebosanan Semua kesenangan duniawi, kesenangan badani pasti mendatangkan kebosanan karena nafsu keinginan itu menjangkau yang lain lagi, yang belum dimilikinya Yang sudah terdapat menjadi bosan dan yang tampak nikmat dan indah adalah sesuatu yang belum didapat Beginilah hulah nafsu keinginan Berbahagialah orang yang dapat menikmati apa adanya, menikmati saat demi saat Apapun yang terjadi padanya, apapun yang diperolehnya, yang selalu bersyukur dan memuji nama yang maha kasih atas apa saja yang terjadi padanya Dan menerimanya sebagai karunia yang dianugerahkan kepadanya, tanpa memperhitungkan untung rugi atau enak-tidak enak Seperti yang telah disepakati, menjelang tengah malam, Pat Ciu Lomo, Bulim Sai Kong, Hui Eng Tu Fang Hou, Long Chin dan sekitar 50 orang Anggota Liong Bu Pang berangkat menuju gedung tempat tinggal Pangeran Bo Hun Ki Tugas mereka adalah untuk membunuh Pangeran Bo Hun Ki dan Wong Ho Sian Li Chiu Tehian HWA Semula Pangeran Leng Kok Chun memang merasa ragu Dia maklum betapa kuatnya mereka yang berada di gedung Pangeran Bo Hun Ki Akan tetapi Pat Ciu Lomo menghiburnya Jangan khawatir, Pangeran Dengan adanya Bulim Sai Kong, yakinlah bahwa malam nanti Pangeran Bo Hun Ki pasti akan mampus Adapun tentang diri Wong Ho Sian Li, biarpun ia merupakan lawan yang cukup tangguh, namun saya yakin kami berdua pasti sanggup membunuhnya Pula, siasat kita akan membuat mereka itu terpencar sehingga menjadi lemah, ho ah 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 Pangeran, percayalah kepada saya Sekali Bulim Sai Kong bergerak, pasti musuh akan terpenggal lehernya oleh golok saya ini Hahaha mereka berangkat dengan terpencar Kegelapan malam itu melindungi mereka sehingga mereka dengan mudah dapat tiba di luar tembok pagar gedung tempat tinggal Pangeran Bo Hun Ki Sesuai dengan siasat yang sudah mereka atur dan rencanakan sebelumnya secara masak Pang Ho dan Lou Chin memimpin kurang lebih 50 orang anak buah liong bupang Sebagian, dipimpin oleh Pang Ho, melepas anak panah berapi ke arah belakang, kanan dan kiri gedung sehingga tak lama kemudian terjadi kebakaran di tiga tempat itu Setelah terjadi kebakaran dan terdengar kegemparan di sebelah dalam, Lou Chin memimpin anak buahnya untuk menyerbu ke pintu gerbang Diserang secara serentak dalam kegelapan itu, para prajurit yang melakukan penjagaan di gedung itu menjadi panik juga Jumlah para petugas yang bergilir hanya sekitar 30 orang, ini pun dibagi Ada yang bertugas di pintu gerbang, ada yang bertugas di sekeliling rumah dan ada yang meronda Maka sekitar 15 orang yang bertugas jaga di pintu gerbang, tentu saja terkejut ketika diserbu puluhan orang yang bersenjata ruyung semua Memang semua anggota liong bupang bersenjata ruyung seperti ketua mereka Seluruh isi gedung pangeran Bo Hun Ki menjadi sibuk Sebagian prajurit memadamkan kebakaran di tiga bagian, dan sisanya menyambut serbuan musuh Kini, anak buahnya yang dipimpin Fang Hou, sudah membantu kawan-kawan mereka pula menyerbu di pintu gerbang sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang 50 orang mendesak 15 orang prajurit Akan tetapi, tiba-tiba muncul 4 orang muda yang amat dasyat gerakan mereka Mereka adalah bukong liang yang mengamuk dengan siang kek, sepasang tombak pendek bercagak, didampingi bong kun liong yang bersenjata siang kiam, sepasang pedang, dan bong hawe i siang yang bersenjata siang kiam pula didampingi gui siang lin yang juga bersenjata siang kiam Munculnya 4 orang muda lihai ini membuat para penyerang menjadi kocar kacir Dengan marah Fang Hou menerjang dengan goloknya Dia disambut bukong liang yang sudah menggerakkan sepasang tombak pendeknya Tombak kiri menangkis bacokan golok, dan tombak kanan membalas dengan tusukan ke arah perut Fang Hou terkejut ketika merasa betapa tangannya yang memegang golok tergetar hebat oleh tangkisan itu dan cepat dia melangkah mundur dan memutar tubuh untuk menghindarkan diri dari tusukan tombak pendek Goloknya lalu berkelebat menyambar lagi namun selalu serangannya dapat ditangkis oleh bukong liang Segera mereka berdua bertanding dengan mati-matian Liong Bu Pang Cu Long Chin juga penasaran Bagaimanapun juga dia mengandalkan jumlah anak buahnya yang lebih banyak Tadi dia mengamuk, akan tetapi melihat di pihak musuh muncul 2 orang gadis dan 2 orang pemuda yang lihai gerakannya Dia cepat maju untuk membantu Fang Hou Akan tetapi ruyungnya bertemu dengan sebatang pedang di tangan kiri bong kun liong Teranggut bunga api berpijar dan Long Chin terdorong mundur 2 langkah Dia terkejut sekali karena dari tangkisan tadi dia maklum bahwa lawan ini seorang pemuda yang memiliki tenaga yang amat kuat Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk berdiam diri karena sepasang pedang di tangan bong kun liong kini menyambarnya yang berbagaikan 2 ekor naga mengamuk Long Chin melawan sekuat tenaga dan mereka berdua pun bertanding dengan seru dan mati-matian Sementara itu, 2 orang gadis cantik yang gagah perkasa itu, Bong Hawee Siang dan Gui Siang Lin Mengamuk bagaikan 2 ekor harimau bertinah yang dikeroyok banyak anjing serigala Mereka menubruk ke kanan kiri dan depan, terkadang memutar tubuh dan pedang mereka membentuk sinar bergulung-gulung Terkadang ada lawan terkena sambaran sinar itu dan dia roboh mandi darah Pertempuran itu terjadi di pekarangan yang hanya diterangi lampu gantung di depan gardu sehingga cuacanya remang-remang Hal ini malah menyukarkan bagi para pengeroyok karena gerakan 2 orang gadis itu lincah dan cepat sekali Pada saat itu, di sebelah dalam gedung, di ruangan yang luas terjadi pula perkelahian yang tidak kalah hebatnya Tadi, melihat anak buahnya sudah berhasil melakukan pembakaran dan menyerbu pintu gebang Pat Ciu Lomo dan Bulim Saekong segera melompati panar tembok dan mereka berhasil memasuki gedung dari atas atap Akan tetapi saat itu semua penghuni gedung sudah terbangun oleh keributan itu Pangeran Bo Hun Ki yang maklum bahwa ada penjahat menyerbu dan mereka itu tentu bermaksud membunuh pangeran mahkota Cepat mengajak pangeran Kang Si memasuki sebuah ruangan rahasia yang sengaja dibangun untuk menyembunyikan pangeran mahkota dari ancaman bahaya Pangeran Bo Hun Ki tinggal di situ, bersembunyi bersama pangeran mahkota Akan tetapi Bo Hun Ji dan Ciu Tian Hwa menduga bahwa yang diincar para penyerbu itu sudah pasti pangeran mahkota Kang Si Maka keduanya cukup membiarkan Bo Kong Liang, Bo Kun Liong, Gui Xiang Lin, dan Bo Hwi Xiang berempat membantu para prajurit Pengawal menghadapi serabuan para penjahat Sedangkan mereka berdua siap dan waspada menjaga ruangan tengah yang luas di mana terdapat pintu tembusan rahasia ke tempat persembunyian pangeran Kang Si Dua orang wanita perkasa ini sama sekali tidak mengira bahwa dugaan mereka sekali ini keliru Bukan pangeran Kang Si yang menjadi sasaran pembunuhan, melainkan pangeran Bo Hun Ki dan Ciu Tian Hwa yang dianggap sebagai penghalang tercapainya niat pangeran Leng untuk menjadi pendamping adiknya Pangeran Kang Si kalau nanti dinobatkan sebagai kaisar Ketika ada dua sosok bayangan melayang turun dari atas atap dan memasuki ruangan yang luas itu Bo Ngu Hu Jain dan Tian Hwa masih mengira bahwa dua orang itu tentu hendak mencari pangeran Kang Si Tian Hwa segera mengenal seorang dari mereka yang bukan lain adalah Pak Ciu Lomo Musuh lama yang pernah ia lawan ketika ia dahulu membantu pangeran Ciu Kiong yang pada waktu itu disangkanya seorang yang baik budi Bahkan dalam pertandingan yang seru, ia berhasil mengalahkan Pak Ciu Lomo walaupun tidak sampai membunuhnya Ada pun orang kedua yang muncul bersama Pak Ciu Lomo sama sekali tidak dikenalnya Laki-laki berusia 60 tahun itu tampak menyeramkan dengan mukanya yang seperti muka singa, rambut merah riap-riapan, tubuh tinggi dan kekar Juga Bo Hujain yang dahulu seorang pendekar wanita, belum pernah melihatnya Pak Ciu Lomo Jahanam busuk Engkau tentu utusan pangeran leng untuk melakukan kejahatan, akan tetapi sekarang aku tidak akan mengampuni dan membiarkan muhidup Tian Hwa Membentak marah dan menudingkan pedangnya ke arah muka kakek kurus bongkok itu Pak Ciu Lomo merasa jerih terhadap Wong Ho Sian Li Chiu Tian Hwa yang sudah diakenal kelihayanya Yang berwatak sombong sekali dan menganggap bahwa di dunia ini dialah yang paling hebat, memandang rendah dua orang wanita itu dan dia tertawa Suara tawanya juga aneh, mirip singa mengaung, kepalanya didongakan, mulutnya dibuka lebar dan terdengar auman yang menggetarkan jantung Karena auman itu merupakan pengerahan kekuatan sihir atau ilmu hitam yang menggunakan tenaga berasal dari roh cahat Dan sengaja dikerahkan dan ditujukan kepada Wong Ho Sian dan Tian Hwa Maka dua orang wanita itu tiba-tiba merasa betapa isi dada mereka terguncang dan kepala mereka menjadi pening dan kacau Hampir saja Tian Hwa terpengaruh dan terbawa ikut tertawa dan kalau hal ini terjadi, maka berarti ia akan tunduk di bawah pengaruh saikong itu Akan tetapi tiba-tiba Wong Ho Sian berseru nyaring Segala ilmu setan tidak akan dapat mengganggu batin yang bersih mendengar ini Tian melalui suara tawa itu mengerahkan tenaga menolak pengaruh itu menghilang Hwa sadar bahwa dirinya diserang dengan ilmu sihir, maka cepat ia saktinya, memusatkan perhatian dan seketika pengaruh itu pun Bulim saikong merasa penasaran melihat dua orang wanita itu tidak dapat dia pengaruhi Maka dia cepat berkemak-perkemik membaca mantra, lalu mengangkat kedua tangannya ke atas seperti kedua kaki depan di ruang hendak menerkam Matanya mencorong seperti mengeluarkan api dan dia berkata dengan suara yang menggelegar Kalian dua orang wanita lemah, hayo berlututlah di depan Bulim saikong dari kedua tangannya itu seolah keluar hawa yang bergetar kuat Kembali Wong Ho Sian Lee merasa seolah-olah kedua lututnya gemetar dan hampir saja ia benar-benar menjatuhkan diri berlutut Kekuatan sihir Bulim saikong memang hebat Ia harus mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan pengaruh yang amat kuat itu Untung baginya bahwa Bo Hujan berada di situ Nyonya Bo Hujan ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan Tian Hw adalah menghadapi serangan sihir macam itu Ketika Bulim saikong menyerang dengan sihir untuk kedua kalinya, Bo Hujan tidak sabar lagi Pergilah mentaknya, dan dari tangannya menyambar tiga sinar putih ke arah saikong itu Ternyata jalan pikiran Nyonya Bo Hujan sama dengan Tian Hw karena Wong Ho Sian Lee ini juga sudah menyambitkan Pek Hw Aciam ke arah Pat Ciu Lomo Hampir berbareng, tiga buah ginseng piau, piau bintang pelak, dan tiga batang Pek Hw Aciam, jarum bunga putih, meluncur ke arah Bulim saikong dan Pat Ciu Lomo Akan tetapi dua orang kakek itu juga bukan orang sembarangan Pat Ciu Lomo sudah berhasil menyambok atau mengebut tiga batang jarum yang dilepastian Hw A dengan yang liusan, kipas cemara, yang berada di tangan kirinya Sedangkan saikong itu pun sudah berhasil menangkis tiga buah ginseng piau dengan golok besar di tangan kanannya Melihat ilmu sihirnya tidak mampu menundukkan dua orang wanita itu, baru Bulim saikong menyadari bahwa dia berhadapan dengan dua orang wanita yang liai, terutama Nyonya Bo Maka setelah menangkis ginseng piau, dia langsung saja menyerang Nyonya itu Bo Hujan juga sengaja menghadapi kakek Muka Sina ini karena dia dapat menduga bahwa si Muka Sina inilah yang merupakan lawan Berbahaya Mungkin kalau bertanding ilmu silat, belum tentu Tian Hw A akan kalah karena tingkat kepandayan gadis Dewi Sungai Kuning itu tidak jauh selisihnya dengan tingkat kepandayannya sendiri Akan tetapi agaknya Tian Hw A belum begitu kuat menghadapi serangan ilmu sihir Maka melihat saikong itu menggerakkan goloknya yang menyeramkan, golok yang besar dan berat dengan punggung golok berbentuk gegaji Bu Hujan cepat memainkan sepasang pedangnya dengan butong kiam sut, ilmu pedang butong pai, yang terkenal indah dan juga lembut namun kuat sekali Menghadapi golok besar yang digerakkan tenaga raksasa itu, Bu Hujan cepat memainkan kedua pedangnya dengan ilmu pedang tai ke kiam dari butong pai Mampus kau bulim saikong membentak, bentakan yang tetap mengandung getaran hebat ilmu sihir yang sudah merupakan serangan pendamping Lalu goloknya menyambar dari kanan ke kiri mengarah ke leher Bu Hujan Bu Hujan bergerak cepat, menggunakan jurus yang cupok cuwi, burung walet menyambar air Ia merendahkan tubuhnya, agak membungkuk, pedang kanan melintang depan kedua kakinya Pedang kiri dia acungkan ke atas, lalu pedang kanan cepat menyambar ke atas membalas dengan tusukan dari bawah ke arah tenggorokan lawan sambil berdiri dengan kaki kanan, kaki kiri mengangkat lututnya Gerakannya lembut namun mengandung tenaga sinkeng dan tau-tau pedangnya sudah meluncur ke arah tenggorokan bulim saikong Kakek muka singa ini cepat menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaga untuk membuat pedang itu terpental Namun, seperti hidup pedang itu mengelak sehingga tidak sampai terpukul golok yang besar dan berat Perkelahian berlangsung seru dan menegangkan Gerakan bulim saikong bagaikan seekor harimau yang kuat dan kasar, menuruk dan mencengkeram Akan tetapi Bu Hujan bergerak perlahan, seolah tanpa tenaga, terkadang Diam, bagaikan seekor ular yang menghadapi serangan harimau yang kasar Biarpun gerakannya perlahan, namun waspada dan semua serangan dapat dihindarkan dengan baik Bahkan serangan balasannya terjadi cepat dan tidak terduga-duga sehingga seringkali bulim saikong berseru kaget Sementara itu, Tian Hwa yang marah sekali melihat musuh besarnya Sudah menerjang petulomo dengan ilmu pedang Wongok Yamhoat Ilmu pedang sungai kuning, yang khas Ilmu pedang ini gubahan Tian Bong Sian Jin, merupakan perkembangan dari Kuan In Kiam Hoat Ilmu pedang Dewi Kuan In Pat Chiulomo yang memang sudah merasa jerih menghadapi Tian Hwa Segera terdesak hebat walaupun dia sudah milawan mati-matian dengan tongkatnya dan kipasnya Kakek kurus Wongok ini bahkan merasa terkejut karena dibandingkan sekitar dua tahun yang lalu Gadis ini ternyata kini jauh lebih lihai lagi Dia tentu saja tidak tahu bahwa gadis ini telah memperdalam lagi ilmu silatnya di bawah gemblengan gurunya yang juga menjadi kakek angkatnya Lebih panik lagi hatinya ketika dia sempat melirik ke arah temannya Ternyata Bu Lim Sai Kong yang amat dia andalkan Yang sudah membuka mulut besar meyakinkan hati pangeran Leng bahwa mereka berdua pasti dapat membunuh pangeran Bo Hun Ki dan Wong Ho Sian Li Sekarang juga terdesak hebat oleh Bo Hun Jin yang agaknya tidak kalah lihai dibandingkan Wong Ho Sian Li Setelah bertanding selama 30 jurus lebih dan mereka berdua semakin terdesak Pat Chiulomo maklum bahwa tugasnya telah gagal dan kalau mereka tidak cepat pergi akan berbahaya sekali bagi mereka Sai Kong, kita pergi katanya dan dia membanting sebuah benda seperti bola yang ledak dan mengeluarkan asap hitam bergumpal-gumpal Tahan napas dan kejar Bo Hun Jin berseru Tian Hwa Maklum dan ia pun cepat menerjang asap dan melakukan pengejaran bersama Nyonya Bong Melihat dua bayangan kakek itu lari ke arah taman, mereka mengejar terus Tiba-tiba ada dua sinar menyambar ke arah Bo Hun Jin dan Tian Hwa Ternyata itu adalah Hui Tu, pisau terbang, beracun yang disambitkan Pat Chiulomo Namun dengan mudah dua orang wanita perkasa itu menangkis dengan pedang mereka Lalu seperti diingatkan oleh serangan Hui Tu tadi, mereka menyerang sambil mengejar, menyambitkan senjata rahasia mereka dengan gencar Pek Hwa Aciam yang disambitkan Tian Hwa menjadikan Pat Chiulomo sebagai sasaran Sedangkan Gin Seng Piau dari Nyonya Bo menyerang Bu Lim Sai Kong Tiba-tiba Pat Chiulomo berteriak dan tubuhnya terpelanting Melihat kawannya roboh, Bu Lim Sai Kong cepat menyambar tubuh kawannya yang terluka dan melemparkan dengan tenaga yang kuat sekali ke arah kedua orang wanita yang mengejarnya Bo Hun Jin dan Tian Hwa terkejut Cepat mereka mengelak dan pedang mereka berkelebat Tubuh Pat Chiulomo roboh dan tewas karena terbabat pedang dua orang wanita perkasa itu Akan tetapi bayangan Bu Lim Sai Kong sudah hilang dalam kegelapan malam Mereka maklum bahwa tidak ada gunanya mengejar dalam gelap Maka mereka lalu cepat berlari ke arah dalam istana dan kemudian ke halaman Ternyata para penyerbu itu sudah roboh semua Banyak yang tewas dan yang tertangkap mengaku bahwa Mereka adalah anak buah liong bu pang yang dipimpin oleh Fang Hou dan Lou Chin yang juga tewas di tangan Bo Kun Liong dan Bu Kong Liong Bung Hwi Siang dan Gui Siang Lin juga mengamuk bagaikan dua ekor naga betina merobohkan banyak penyerbu Di pihak pangeran Bung terdapat beberapa orang prajurit yang tewas Wang Hwi Siang Lin Chiu Tian Hwa memaksa mereka yang tertawan untuk mengaku siapa yang mengirim mereka dan apa maksud serbuan itu Mereka tidak berani menyangka lagi dan mengatakan bahwa penyerbuan itu adalah siasat yang direncanakan pangeran Lengkok Chun bersama Pat Chiulomo, Bu Lim Sai Kong, Fang Hou dan Lou Chin dengan maksud membunuh pangeran Bo Hun Ki dan Wang Hwi Siang Lin Chiu Tian Hwa Hem sekarang kesempatan bagiku untuk menangkap pengkhianat itu kata Tian Hwa marah di depan pangeran Bo yang sudah keluar dari persembunyiannya dan yang lain-lain Gadis ini marah sekali Akan tetapi engkau harus membawa tektai itu agar dia mau menyerahkan diri tanpa harus menggunakan kekerasan, Tian Hwa, kata pangeran Bo Hun Ki Baik, paman pangeran, kata Tian Hwa lalu malam itu juga ia pergi seorang diri dengan cepat menuju ke gedung tempat tinggal pangeran Lengkok Chun Bo Hun Jiang tidak melarang karena wanita ini percaya akan kemampuan Tian Hwa Para prajurit lalu dikerahkan mengurus mayat-mayat dan membawa musuh yang masih hidup menjadi tawanan ke penjara Pada malam hari itu, sebelum kaki tangan pangeran Lengkok Chun menyerbu gedung pangeran Bo, di gedung pangeran Su Kiong Pangeran itu bersama Ang Moniocu yang sudah menjadi kekasih barunya mengadakan testa makan minum menyambut kedatangan dua orang penting utusan Jenderal Wuse Mkwi Mereka adalah Lam Hai Chin Jin, guru Ang Moniocu, dan seorang lagi yang bernama Ang Go Heng Kuyong Mereka sengaja datang sebagai utusan Jenderal Wuse Mkwi, menyusul Ang Moniocu yang berangkat lebih dulu Dan mereka ditugaskan membantu pangeran Su Kiong yang kini menjadi sekutu Jenderal Wuse Mkwi Lam Hai Chin Jin, Datuk Selatan ini adalah guru Ang Moniocu Dia seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun dan dia menjadi orang kepercayaan Wuse Mkwi Bahkan memiliki kedudukan sebagai koksu, guru negara, dari pemerintahan Wuse Mkwi yang berada di Yunanhu Lam Hai Chin Jin ini bertubuh pendek dengan perut gendut sekali, mukanya kekanak-kanakan Akan tetapi sesungguhnya dia adalah seorang yang sakti dan liai, memiliki ilmu pukulan beracun yang disebut Hek Tok Chiang, tangan racun hitam Selain ahli racun yang pandai, Lam Hai Chin Jin juga memiliki ilmu silat tinggi dan tenaga Sinkeng yang kuat Senjatanya berupa Ruyung berduri amat berbahaya dan dasyat Orang kedua yang berjuluk Inggo Beng Kwi Ong, Raja Setan Lima Nyawa, lebih menyeramkan lagi Usianya sudah sekitar 80 tahun dan dia adalah Susiok, paman guru, dari Lam Hai Chin Jin Wajahnya kurus dan pucat seperti mayat hidup, tubuhnya yang tinggi kurus itu dibungkus kain serba putih Kakek tua renta ini tampaknya lemah, akan tetapi sesungguhnya dia memiliki ilmu yang tinggi Ilmu silatnya aneh dan dasyat karena mengandung tenaga sehir dan tenaga sakti, dan dalam hal racun, dia malah lebih liai daripada Lam Hai Chin Jin Setelah mendengar semua penjelasan Ang Moni Ocu tentang keadaan di kota Raja Kerajaan Cheng Dan tentang rencana yang telah diatur oleh gadis itu dan Pangeran Chu Kiong, dua orang kakek itu menjanjikan bahwa malam itu mereka pasti akan membunuh Pangeran Leng yang menjadi penghalang utama cita-cita Pangeran Chu Kiong Pangeran Chu Kiong lalu menjamu dua orang itu dan mereka sedang makan minum dengan gembira ketika mereka mendengar bahwa para jagoan pembantu Pangeran Leng bersama anak buahnya Malam itu menyerbu gedung Pangeran Bo Hun Ki di mana terdapat Pangeran Mahkota Kang Si Aha, ini kesempatan yang amat baik Pangeran Chu Kiong berseru Pangeran Leng tentu mengerahkan seluruh jagoannya ke gedung Pangeran Bo Hun Ki dan dia berada sendirian di gedungnya Kesempatan baik sekali bagi kita untuk membunuhnya Aku sendiri akan ikut ke sana demikianlah, mereka semua pergi ke gedung Pangeran Leng Pangeran Chu Kiong diikuti Lem He Chin Jin, Go Beng Kui Ong, Ang Mon Yo Chu, dan tidak ketinggalan Tio Kuhan dan Ye U Kok Lun setelah tiba di pintu gerbang rumah gedung Pangeran Leng Kok Jun, mudah saja mereka masuk Selain para prajurit penjaga mengenal dan takut kepada Pangeran Chu Kiong, juga mereka yang menentang dengan mudah direbohkan oleh Tio Kuhan dan Ye U Kok Lun yang selalu memperlihatkan kegagahan dan kegarangannya kalau berhadapan dengan lawan yang lemah Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Pangeran Leng Kok Jun ketika dia melihat Pangeran Chu Kiong dan para pengikutnya memasuki ruangan di mana dia duduk dengan gelisah Menanti berita hasil penyerangan orang-orangnya ke gedung Pangeran Bo Hun Ki Dia melompat berdiri dan menyambar pedang yang berada di atas meja Dinda Pangeran Chu Kiong, apa maumu datang memasuki rumahku dengan rombongan seperti perampok ini bentaknya marah Pangeran Chu tersenyum mengejek Pangeran Leng Kok Jun, katanya tanpa menyebut kakanda lagi Aku datang untuk menangkapmu Engkau pengkhianat yang mengirim orang-orang untuk membunuh adinda Pangeran Mahkota Kang Si di rumah Paman Pangeran Bo Hun Ki Wajah Pangeran Leng menjadi merah sekali saking marahnya Jahanam, engkau sendiri bagaimana? Engkau juga ingin merebut tahta, engkau lebih pengkhianat Dan engkau hendak menangkap aku setelah berkata demikian Dia menerjang maju hendak menyerang adik dirinya dengan pedangnya Pangeran Chu Kiong cepat melompat ke belakang Leng Hai Chin Jin untuk berlindung Karena dia maklum bahwa dalam hal ilmu silat Dia tidak akan menang melawan kakak dirinya ini yang jauh lebih liai daripadanya Ketika Pangeran Leng hendak mengejar, tiba-tiba Ang Moni Ocu melompat ke depan dan cepat sekali tangannya digerakkan untuk memukul pundak Pangeran Leng Pangeran ini marah dan cepat menggerakkan pedangnya untuk membabat putus lengan gadis itu Akan tetapi, Ang Moni Ocu yang lihai malah menangkap pedang itu dengan tangannya dan pedang dalam genggamannya itu seperti melekat kuat pada telapak tangannya Kemudian, selagi Pangeran Leng terkejut dan berusaha menarik lepas pedannya Tangan kanan gadis itu bergerak menotok ke arah dada Pangeran Leng Tanpa dapat mengeluarkan suara Pangeran Leng terkulai roboh dan tidak mampu bergerak lagi karena sudah tertotok jalan darahnya Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar ruangan itu Mendengar ini, cepat Pangeran Su Kiong keluar untuk melihat apa yang terjadi Dia merasa bahwa sebagai seorang Pangeran Dia akan dapat menguasai keluarga Pangeran Leng agar tidak melakukan perlawanan Akan tetapi, setelah tiba di luar, dia melihat kejadian yang membuat wajahnya berubah pucat Din melihat Wong Ho Sian Li Chiu Tian Hwa sedang mengamuk, dikeroyok oleh belasan orang prajurit pengawal Dalam waktu sebentar saja semua pengeroyok itu roboh di tangan gadis yang gagah perkasa itu Pangeran Su cepat kembali ke ruangan tengah dan memberitahu para pembantunya akan kedatangan Wong Ho Sian Li Kebetulan ia muncul, mungkin ingin menangkap Pangeran Leng Jiwi Lo Chiam Pual, dua orang tua gagah Tolong tangkap hidup-hidup gadis Iptu Angmo Nio Chiu menyentuh lengan Pangeran itu Dengan alis berkerut ia berbisik Pangeran, agaknya paduka tertarik oleh kecantikan Wong Ho Sian Li Tidak begitu, Nio Chiu Ia mempunyai tekpai, ingat Kita harus memanfaatkannya Lo Chiam Pung Go Beng Kui Ong Tolong tangkaplah gadis Iptu hidup-hidup Kami mempunyai rencana yang baik sekali untuk keuntungan kita Ngo Beng Kui Ong saling pandang dengan keponakan muridnya dan Leng Hai Chin Jing memandang muridnya Angmo Nio Chiu mengangguk sebagai isyarat bahwa ia setuju dengan permintaan Pangeran Chiu Mundurlah, Pangeran Biar kami menangkapnya dan tunggu sampai ia masuk ke sini Dengan demikian ia tidak akan mampu meloloskan diri Kata Leng Hai Chin Jin Pangeran Chiu lalu menyerep tubuh Pangeran Leng yang tidak mampu bergerak atau bersuara itu ke sudut ruangan Ditemani Angmo Nio Chiu, Tio Kuan, dan Ye U Kok Lun Adepun Leng Hai Chin Jin dan Ngo Beng Kui Ong dengan tenangnya menanti dan bersembunyi di dekat pintu Mereka tidak menanti lama Setelah merobohkan semua pengeroyoknya, Wang Ho Sian Li Chiu Tian Hwa berkelebat dan melompat masuk ke dalam ruangan besar itu, hendak mencari Pangeran Leng Kocun Begitu tiba dalam ruangan itu, pandang matanya tertarik ke arah Pangeran Chiu Kiong yang berdiri di sudut bersama Angmo Nio Chiu, gadis berpayung merah yang pernah dijumpainya Dan dua orang pengawalnya yang juga sudah dikenalnya, yaitu Tio Kuan dan Ye U Kok Lun Ia merasa heran sekali bagaimana bisa menemukan Pangeran Chiu Kiong di gedung Pangeran Leng Kocun Akan tetapi ia lalu melihat tubuh Pangeran Leng menggeletak di atas lantai, di belakang Pangeran Chiu Kiong Ia tidak dapat terlalu lama berheran-heran, juga tidak sempat bicara karena pada saat itu angin yang kuat sekali menyambar dari belakangnya Dan ternyata ia diserang oleh seorang kakek pendek gendut yang gerakannya kuat sekali Kakek itu mencengkeram ke arah pundaknya, agaknya hendak menangkapnya Tian Hwa cepat mengelap dengan cepat maju ke depan, memutar tubuh dan pedangnya sudah menyambar dengan tusukan ke lambung lawan Leng Hai Chin Jin yang tadinya memandang ringan, terkejut sekali dan cepat dia pun melompat ke samping untuk menghindarkan diri Akan tetapi dengan gerakan yang indah namun cepat Tian Hwa sudah menyerang lagi dengan sabetan pedangnya Begitu dihindarkan dengan lakan, ia menyerang terus secara beruntun dan sambung menyambung Eh Leng Hai Chin Jin terhuyung dan terbesat Dia lalu mencabut senjatanya tongkat atau ruyung berduri dan ketika sinar pedang kembali menyambar Dia menangkis dengan pengorahan tenaga saktinya untuk membuat pedang gadis itu terlepas dan terpental Terangguk bunga api berpijar menyilaukan matu ketika pedang bertemu ruyung Akan tetapi pedang itu sama sekali tidak terlepas dari tangan Tian Hwa dan ketika terpental Malah membuat gerakan melengkung ke bawah dan kini membabat kaki Leng Hai Chin Jin Kembali ruyung itu menangkis, akan tetapi pedang Tian Hwa terus membuat serangan bertubi-tubi Betapapun lihainya, Leng Hai Chin Jin memegang senjata yang berat sehingga gerakan ruyungnya tentu saja tidak dapat mengimbangi kecepatan gerakan pedang Maka untuk menangkis terus, tentu saja dia tidak sempat dan dia harus berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang yang amat dahsyat itu Leng Hai Chin Jin sama sekali tidak mengira bahwa Wang Ho Sian Li Chiu Tian Hwa sedemikian lihainya Pangeran Chu Kiong memang sudah memberitahu bahwa gadis itu lihai sekali Akan tetapi melihat bahwa ia hanya seorang gadis muda yang sepatutnya menjadi cucunya Dia menganggap pujian pangeran Chu Kiong itu terlalu dilebihkan Kini dia mendapat kenyataan pahit bahwa gadis itu benar-benar mampu menandingi dan mengimbanginya Bahkan ketika bertanding senjata membuat dia kerepotan Mulailah dia merasa penasaran dan malu terhadap Minggo Beng Kui Ong dan yang lain-lain Rasa malu yang berubah menjadi kemarahan Dia lupa bahwa dia diminta untuk menangkap gadis ini hidup-hidup Kuah teiba-tiba dia membentak dan tangan kirinya memukul dari jarak jauh dengan dorongan telapak tangannya yang berubah hitam sekali Tian Hwa maklum bahwa lawannya menyerang dengan tenaga sakti yang mengandung hawa beracun Maka cepat ia mengerahkan semua tenaga saktinya dan menyambut serangan itu dengan dorongan tangan kirinya pula Hawa dingin yang menyambar keluar dari telapak tangannya menyambut hawa panas yang menyambar keluar dari tangan Leng Ai Chin Jin Uyut, belar tubuh Tian Hwa terhuyung ke belakang, akan tetapi tubuh Leng Ai Chin Jin juga mundur sampai lima langkah Ternyata tenaga sakti mereka pun seimbang Akan tetapi dalam keadaan terhuyung tadi, terdengar suara tawa meringkik seperti suara tawa seekor kuda dan Minggo Beng Kui Ong telah bergerak maju Tangan kanannya bergerak dan Tian Hwa yang berada dalam keadaan terhuyung dan masih tergerar oleh pertemuan tenaga sakti yang dasyat tadi Tidak mampu lagi menghindarkan diri karena gerakan tangan kakek yang seperti mayat hidup ini demikian ringan dan lembut seperti angin berhembus dan Tau-tau pundaknya telah ditotok Tian Hwa mengeluh dan roboh terkulai, lemas Pedangnya segera dirampas oleh Lam Hai Chin Jin dan diserahkan kepada pangeran Su Kiyong Bukan men, hebat juga gadis ini, Lam Hai Chin Jin memuji Sudah kami ceritakan bahwa ia amat liai, locian pual Kata pangeran Su Kiyong sambil menghampiri Tian Hwa dan mengambil kantung berisi pek Hwa Aciam yang tergantung diinggang gadis itu Kemudian pangeran itu memerintahkan Tio Kuhan dan Ye U Kok Lun untuk membelenggu kedua pergelangan kaki dan tangan Tian Hwa Aciam Karena dia khawatir kalau gadis yang amat lihai itu dapat meloloskan diri Atas permintaannya, God Beng Kui Ong menambai totokan yang membuat Tian Hwa Aciam tidak mampu bergerak karena lemas, juga tidak mampu mengeluarkan suara Nio Chu, geledah ia dan ambil tekpai yang pasti ada padanya, kata pangeran Su Kiyong Sebagai seorang pangeran, selain sudah biasa memerintah, juga dia tidak mau bertindak kasar dan tidak sopan untuk menggeledah dan merabah-rabah sendiri tubuh seorang gadis Ang Mo Nio Chu menghampiri Tian Hwa Aciam yang sudah terbelenggu dan rebah telentang Melihat metel, Tian Hwa A memandang kepadanya dengan sinar mencorong, Ang Mo Nio Chu tersenyum Gadis ini pernah menghinanya dan tidak mau bekerja sama kiranya sekarang bahwa Wang Ho Sian Li adalah putri seorang pangeran mancu Ia cepat menggerayangi tubuh Tian Hwa A dan akhirnya ia menemukan tekpai itu yang berada di dalam ikat pinggang Tian Hwa A memang membawa tekpai itu yang tadinya ia maksudkan untuk dipergunakan menangkap pangeran Leng tanpa harus menggunakan kekerasan Bagus sekali pangeran Su Kiyong menerima tekpai itu dengan gembira Kemudian ia mengambil tiga batang perhuaciam dari kantung senjata rahasia yang tadi dia ambil dari pinggang Tian Hwa A Lalu dia menghampiri pangeran Leng yang masih menggeletak telentang di atas lantai Tiga kali tangan pangeran Chu bergerak dan dia sudah menyambitkan jarum-jarum itu dari jarak dekat dan tepat mengenai ulu hati, tenggorokan, dan dari pangeran Leng Kok Chun Tubuh pangeran itu berkelojotan sejenak lalu tewas Mengapa engkau lakukan itu? Pangeran tanya Ang Mo Nio Chu dengan sikap manja kepada pangeran Chu Kiyong Melihat sikap gadis ini, tahulah Tian Hwa A bahwa Ang Mo Nio Chu telah bergaul akrab dan bukan aneh kalau kini ia menjadi kekasih pangeran itu Ada rasa panas di hatinya, tanda bahwa ia masih mempunyai rasa cemburu karena bagaimanapun juga, pangeran itu merupakan orang atau pria pertama yang menjatuhkan hati Wang Ho Sian Li Chu Tian Hwa A Akan tetapi kini perasaan cemburu itu bahkan memperbesar rasa bencinya terhadap pangeran Chu Kiyong Mengapa aku melakukan ini? Haha, kini Wang Ho Sian Li datang membunuh pangeran Leng Kok Chun dan aku sebagai adiknya telah menangkap si pembunuh Bagus, bukan hahaha, siasat yang bagus sekali Leng He Chin Jin juga tertawa memuji kecerdikan pangeran itu Melihat ini semua, diam-diam Tian Hwa A terkejut dan merasa ngeri menyaksikan kekejaman dan kejahatan yang terjadi di depan matanya tanpa ia mampu berbuat apa-apa Demi mencapai keinginannya yang sesat, yaitu menguasai tahta kerajaan, pangeran Chu Kiyong ini agaknya telah bersekutu dengan Jenderal Wusem Kwei, buktinya Nona Payung Merah itu bersamanya Dan yang lebih kecil lagi, dengan tangannya sendiri dia membunuh pangeran Leng Kok Chun, kakaknya sendiri satu ayah berlainan ibu Kini pangeran Chu Kiyong melanjutkan rencananya, dia segera berteriak-teriak Pembunuhan Pembunuhan diikuti pula oleh Tio Kuan, Ye U Kok Lun, dan juga Ang Mon Yo Chu Gegerlah para penghuni di gedung itu Keluarga pangeran Leng, para pelayan pembantu dan para pengawal berlari-lari ke ruangan itu Para selir pangeran Leng dan istrinya, juga beberapa orang anaknya, segera merubung jenazah itu dan mereka menangis siruk pikuk Ketika keluarga itu mendengar bahwa pembunuhnya adalah Ciu Tian Hwa yang sudah tertangkap oleh pangeran Chu Kiyong Mereka hendak menyerang gadis yang sudah terbelenggu kaki tangannya itu Akan tetapi pangeran Chu Kiyong mencegah mereka Jangan diganggu Ia sudah kami tangkap dan akan kami ajukan dalam persidangan Ia harus dihukum berat sebagai pembunuh kakanda pangeran Leng Kok Chun Dan diusut siapa yang menyuruh ia melakukan pembunuhan terkutuk ini Karena pangeran Chu Kiyong adalah adik pangeran Leng Kok Chun Bahkan yang telah menangkap pembunuhnya Biarpun biasanya kedua orang kakak beradik ini tidak akrab hubungan mereka Maka para keluarga pangeran Leng menurut saja ketika diatur oleh pangeran Chu Kiyong Kota Raja Gempar Ada dua berita yang menggemparkan para pejabat dan keluarga kerajaan Bahkan yang mengegerkan penduduk Yaitu pertama, berita tentang penyerbuan puluhan orang ke gedung pangeran Bo Hun Ki Yang menjadi pelindung pangeran mahkota Kang Si dan akhirnya semua penyerbu tewas atau tertawan Ada pun berita kedua adalah terbunuhnya pangeran Leng Kok Chun Dan pembunuhnya, yaitu Wong Ho Sian Li, telah tertangkap Pada keesokan harinya, pagi-pagi semua pejabat tinggi dan keluarga kerajaan Telah berkumpul di pendapat gedung pangeran Leng Kok Chun yang luas Jenazah Leng Kok Chun berada dalam sebuah peti mati yang belum tertutup Di antara para anggota keluarga pangeran Leng yang berkumpul di Dekat peti, tampak juga pangeran Chu Kiyong yang bersikap keren Pada pagi hari itu pendapat menjadi tempat pelayatan dan juga perundingan Sidang darurat diadakan atas permintaan pangeran Chu Kiyong Dan pangeran Bo Hun Ki sebagai pejabat kaisar sementara terpaksa memenuhi permintaan itu Karena peristiwa itu mendatangkan kegemparan dan amat gawat Apalagi dengan tertangkapnya Tian Hwa Yang dituduh sebagai pembunuh pangeran Leng Persidangan diadakan di ruangan yang pintunya menembus ke pendapat Yang menghadiri persidangan ini adalah semua pejabat tinggi dan para pangeran Seperti yang diadakan ketika mereka membicarakan tentang diangkatnya Pangeran Mahkota Kang Si sebagai calon kaisar baru Setelah semua berkumpul dan suasana sunyi karena semua orang dengan tegang Memandang kepada pangeran Bo Hun Ki yang duduk di kursi pimpinan Sidang Pangeran Bo lalu menceritakan terjadinya peristiwa semalam Serombongan orang melakukan pengacauan di tengah malam Mereka melakukan pembakaran di rumah kami dengan melepas anak panah berapi Kemudian menyerbu ke dalam Kami melakukan perlawanan dan akhirnya semua penyerbu yang jumlahnya sekitar 50 orang itu dapat ditumpas Sebagian besar tewas dan ada pula yang tertawan Mereka dipimpin oleh 4 orang tokoh sesat Dan 3 di antara mereka dapat terbunuh Hanya seorang di antara semua penyerbu yang dapat meloloskan diri Dari mereka yang tertangkap hidup kami mengetahui bahwa pimpinan mereka adalah Pat Siu Lomo, Fang Hou, dan Lo Chin yang telah tewas Seorang lagi berjuluk Bulim Sai Kong yang sempat melarikan diri Dan mereka itu ternyata diperintahkan pangeran Lengkok Chun untuk mengecau melakukan pembunuhan terhadap kami Dan bukan tidak mungkin juga mereka bermaksud membunuh pangeran Mahkota Kang Si Tidak mungkin tiba-tiba pangeran Su Kiong berdiri dan berseru nyaring Kakanda pangeran Lengkok Chun tidak memusuhi adinda pangeran Kang Si Kami adalah kakak beradik, tidak mungkin akan saling bermusuhan dan saling bunuh Mungkin yang dimusuhi adalah pamanda pangeran Bo Hun Ki dan wanita jahat Wong Ho Sian Li Karena mereka telah menghalangi kami semua putera-putera mendi yang ayahanda Kaisar Sun Chi memegang tampuk pemerintahan membantu adinda Kang Si Buktinya, malam tadi ketika kami berkunjung ke rumah kakanda pangeran Lengkok Chun, kami melihat perempuan jahat Wong Ho Sian Li berada di sana Kami terlambat karena ia telah berhasil membunuh kakanda pangeran Lengkok Chun Akan tetapi kami dapat menangkap penjahat keji itu pangeran Chu Kiong Tiba-tiba pangeran Chi Wan Kong bangkit berdiri dan berseru marah kepada keponakannya itu Engkau sebut-sebut Wong Ho Sian Li penjahat keji Padahal ia adalah saudara sepupumu sendiri, puteriku bernama Chi U Tian Hwa Aku yakin semua ceritamu itu fitnah belaka Aku menuntut agar puteriku dihadirkan dalam persedangan ini tidak mungkin, paman pangeran Chi U Biarpun saudara sepupuku, kalau ia demikian jahat dan kejam membunuh kakanda pangeran Leng Sudah seharusnya kami tangkap dan kami tahan Berbahaya sekali, dan aku khawatir kalau dia dihadirkan di sini Akan membuat onar dan siapa tahu, teman-temannya akan mencoba untuk membebaskannya Ia harus diseret ke dalam pengadilan, atau kami sendiri yang akan menghukumnya Kami berhak membalas atas kematian saudara tua kami pangeran Chu Kiong Engkau tidak boleh bertindak sewenang-wenang menghukum puteriku teriak pangeran Chi Wan Kong marah Pengadilan harus melakukan dengan seadil-adilnya Semua tuduhan yang tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksinya, hanyalah fitnah belaka Fitnah? Siapa yang mengatakan fitnah? Bukti dan saksi sudah lebih dari cukup Buktinya? Mari kita lihat bersama Kakanda pangeran Lengkok Chun tewas karena diserang jarum oleh Wan Ho Sian Li Apakah itu bukan bukti yang amat kuat? Siapa lagi yang memiliki senjata rahasia jarum bunga putih selain Wan Ho Sian Li Mari kita lihat bersama pangeran Bo Hun Ki yang merasa penasaran menyetujui Maka berbondong-bondong mereka yang bersidang itu keluar dari ruangan itu dan menghampiri peti jenazah yang masih terbuka Tampak jelas bahwa ada tiga batang jarum bunga putih menancap di dahi antara kedua alis, tenggorokan, dan menembus baju tepat di ulu hati jenazah itu Mereka lalu kembali ke ruangan sidang Nah, bukankah sudah terbukti bahwa Kakanda pangeran Lengkok Chun tewas oleh tiga batang jarum pek hawe acian milik Wan Ho Sian Li? Dan tentang saksi, seluruh keluarga Kakanda pangeran Leng menjadi saksi bahwa yang membunuhnya adalah Wan Ho Sian Li bohong Bukti itu dapat saja dibikin dan para saksi adalah keluarga pangeran Leng yang memang memusuhi putriku pangeran Chi Wan Kong membantah Terjadi ketegangan dan pangeran Bo Hun Ki yang bijaksana cepat menengahi Cukup Kami sebagai pejabat kaisar sementara, memerintahkan kalian semua agar menghentikan perbantahan ini Amat tidak bersusila untuk keribut-ribut membuat pertengkaran di rumah duka Kita harus menghormati jenazah pangeran Lengkok Chun Urusan ini, nanti kita putuskan dengan mengadakan persidangan yang dihadiri semua pejabat tinggi di dalam istana Pangeran Chu Kiong, walaupun engkau sudah dapat memperlihatkan bukti kematian pangeran Lengkok Chun Akan tetapi engkau tidak berhak untuk menghakimi sendiri Semua harus diserahkan kepada pengadilan untuk memutuskan salah atau tidak dan untuk menjatuhkan Hukuman Siapapun yang bersalah pasti akan dihukum Sekarang, persidangan darurat ini dibubarkan, nanti dulu teriak pangeran Chu Wan Kong Karena putriku ditahan oleh pangeran Chu Kiong, maka aku tekankan bahwa dia harus bertanggung jawab atas keselamatan putriku Chu Tian Hwa Sampai ia dihadapkan di pengadilan Chu Kiong, pangeran muda yang merasa dirinya sudah memegang kunci kemenangan itu, tersenyum Jangan khawatir, paman pangeran Chu Wan Kong Aku bukan orang jahat, dan aku hanya hendak menuntut pembunuh kakakku agar diadili Wang Ho Sian Li tidak akan diganggu sebelum ia diadili di pengadilan semua orang bubar dan setelah jenazah pangeran Leng Kocun dimakamkan, pangeran Bo Hun Ki memanggil semua kerabat keluarga istana dan para pejabat tinggi untuk mengadakan persidangan di istana Sebagai pejabat sementara persidangan itu pun dipimpin oleh pangeran Bo Hun Ki berunding dengan istrinya, kedua anaknya Bo Kun Liong dan Bo Hwa Isyang, dan dua orang murid Siang Lim Pai yang membantu mereka, yaitu Bo Kong Liong dan Gu Isyang Lin Empat orang muda yang merasa kagum kepada Chu Tian Hwa dengan penuh semangat mengusulkan untuk menyerbu rumah pangeran Chu Kiong dan membebaskan Tian Hwa Akan tetapi pangeran Bo Hun Ki melarang mereka Amat tidak bijaksana kalau kita melakukan hal itu Kekerasan itu bahkan akan melemahkan pihak kita di sidang pengadilan, dan menguatkan kedudukan pangeran Chu Kiong, katanya Ayah kalian benar, kata Bo Hu Jin kepada dua orang anaknya Kalau kita melakukan kekerasan membebaskan Tian Hwa, hal itu amat merugikan Pertama, Tian Hwa tentu disembunyikan dan dijaga ketat sehingga tidak mudah untuk membebaskannya Kedua, kalau Tian Hwa sampai tertawan, pasti ada orang sakti di pihak pangeran Chu Kiong yang menjaganya sehingga pembebasan itu tidak akan mudah dilakukan Ketiga, kalau kita berkeras membebaskannya, bisa saja pangeran Chu Kiong yang kejam itu malah langsung membunuhnya Masih ada lagi hal-hal penting lain, misalnya tekpai yang dibawa Tian Hwa Maka sebaiknya kita menunggu sampai diadakannya persidangan di istana itu di mana kita dapat melihat apa yang sesungguhnya dikehendaki pangeran Chu Kiong Aku sendiri tetap tidak percaya bahwa Tian Hwa membunuh pangeran Leng Kocun Bagaimana mungkin demikian kebetulan, orang-orang pangeran Leng menyerbu ke sini dan ketika Tian Hwa pergi hendak menangkap pangeran Leng, disana terdapat pangeran Chu Kiong? Tentu benar seperti dikatakan adinda pangeran Chu Wankong tadi Putrinya itu tentu difiknah, dan sudah jelas bahwa Tian Hwa tertawan dan dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh pangeran Leng Akan tetapi, ibu, bagaimana mungkin enci Tian Hwa yang demikian tinggi ilmu esilatnya dapat ditawan pangeran Chu Kiong tanya Bung Hwa I yang penasaran Seperti ku katakan tadi, pangeran Chu Kiong agaknya mempunyai pembantu yang amat lihai Aku teringat sekarang akan pemberitahuan dari Tian Bong Sian Jin ketika dia berkunjung ke rumah kita Dia menceritakan bahwa pangeran Chu Kiong bersekutu dengan Wul Sem KWI dan bahwa Raja Muda Wul Sem KWI mengirim dua orang yang sakti ke kota Raja Hmm, aku juga teringat ketika aku datang melayat di rumah pangeran Leng Ada dua orang kakek yang aneh duduk tidak jauh dari pangeran Chu Yang seorang bertubuh pendek gendut berwajah kekanak-kanakan, berpakaian mewah Sedangkan orang kedua yang tampak tua sekali berpakaian serba putih, tinggi kurus dan seperti mayat hidup Agaknya mereka itulah orang-orang sakti yang kini membantu pangeran Chu Nah, kita perlu berhati-hati Aku kira pangeran Chu tidak akan berani mengganggu Tian Hwa sebelum diadakan persidangan di istana Karena hal itu pasti membuat sebagian besar pejabat tinggi menjadi marah Semua orang tahu bahwa Tian Hwa adalah pemegang tekpai, maka ia dihormati semua orang Padahal melihat rencananya menguasai tahta kerajaan Pangeran Chu Kiong membutuhkan simpati dan dukungan para pejabat tinggi Kata pangeran Bu dan mendengar ini, hati mereka yang muda seperti Bu Kunliong, Bu Hwa Isyang, Bu Kongliang, dan Gu Isyang Lin menjadi lebih tenang Hai, Paman Lu, sepagi ini engka sudah bekerja di ladang sambil bersenandung Paman, jawablah, apakah Paman merasa bahagiatannya seorang pemuda berpakaian serba putih, berwajah tampan gagah, menggendong buntalan pakaian yang memanjang, kepada seorang petani setengah tua yang mencangkul di ladang Bahagia? Apa sih bahagia itu? Jawab si petani, menunda pekerjaannya dan memandang pemuda itu dengan heran Semua orang mencari bahagia Mengapa Paman malah tidak mengerti apa bahagia itu? Pemuda itu bertanya heran Loh, aku memang tidak mengenal dan bahkan tidak butuh bahagia Untuk apa sih? Apakah kau maksudkan bahagia itu senang? Rasa hati senang, tidak susah? Yang penting bukan mencari rasa senang, akan tetapi menyelidiki mengapa hati tidak senang Kalau hati merasa tidak senang kita lalu mencari agar perasaan hati senang Dalam keadaan hati tidak senang mana mungkin mengubahnya menjadi rasa senang Kalau begitu, bagaimana agar hati bisa senang, Paman? Kukira tidak ada caranya mencari rasa senang itu, karena perasaan itu muncul dengan sendirinya Yang terpenting adalah menghilangkan perasaan tidak senang atau susah itu Seperti orang sakit mencari sehat, mana mungkin? Yang penting mencari tahu apa yang menyebabkan sakit itu dan menghilangkannya Orang sakit memang ingin sekali sehat Akan tetapi kalau orang tidak sakit, apakah membutuhkan sehat? Kalau ada kelilip di mata, jangan mencari mata agar nyaman Tapi cari dan buang kelilip itu Kalau begitu, engkau orang bahagia, Paman Pemuda itu tertawa lalu pergi Dia itu si Han Bu Seperti kita ketahui, pemuda ini oleh gurunya, Im Yang Siankou Disuruh turun gunung memanfaatkan semua ilmenya untuk berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai seorang pendekar silat Selain itu, juga Han Bu dipesan oleh gurunya yang dia hormati dan sayangi Seperti kepada ibunya sendiri Untuk mencari ayah gurunya yang bernama Cui Sem Dan mencari puteri ibunya yang belum sempat diberi nama Karena ketika masih bayi lenyap terbawa arus air sungai Wong Ho yang sedang banjir Dia pun sudah mendengar semua riwayat gurunya Dan tahu bahwa gurunya dahulu menikah dengan seorang pangeran Yaitu pangeran Ciu Wankong di Kota Raja Karena dia tidak tahu di mana adanya kakek Cui Sem Yang menurut gurunya berasal dari Dusun Kiaiung di sebelah selatan Tianjin Juga sama sekali tidak tahu di mana adanya puteri gurunya yang tanpa nama itu Dia mengambil keputusan untuk pergi saja ke Kota Raja Mencari pangeran Ciu Wankong tentu jauh lebih mudah Apalagi pangeran Ciu Wankong dalam keadaan sehat ketika ditinggalkan oleh gurunya secara paksa Sedangkan kakek Cui Sem dan bayi itu terpisah dari gurunya dalam keadaan terseret arus air Dan sedikit sekali kemungkinan masih hidup Maka berangkatlah dia ke Kota Raja Bukan mustahil kalau pangeran Ciu Wankong mengetahui di mana adanya ayah mertua dan puterinya itu Demikianlah dengan menunggang kuda yang dibelinya di jalan dan selalu diganti dan ditukar Tambahkan dengan kuda baru kalau kudanya yang lama sudah terlalu letih Si Hon Bu dapat tiba di Kota Raja dengan cepat Karena sejak kecil tinggal di puncak bukit kera dan paling jauh dia pergi ke dusun-dusun di kaki pergunungan Maka selama dalam perjalanan, kalau melewati kota besar Han Bu tiada hentinya mengagumi rumah-rumah tembok besar dan toko-toko yang penuh dengan barang beraneka macam Akan tetapi begitu memasuki Kota Raja dia sering dibuat bengong melihat keindahan gedung-gedung istana para pangeran Bangsawan tinggi dan pejabat tinggi Dia seperti seorang pemuda dusun masuk Kota Raja, berjalan perlahan-lahan menengok ke kanan-kiri dengan bengong dan bingung Kudanya telah dia jual ketika memasuki pintu gerbang Kota Raja Selain kuda itu sudah terlalu letih, juga dia tidak merasa perlu menunggang kuda dalam Kota Raja Orang-orang yang bertemu dengannya tidak menaruh perhatian Dia adalah seorang pemuda tinggi besar gagah dan tampan Pakaiannya serbab putih dengan sedikit garis dan kembang biru, akan tetapi potongan baju itu biasa saja sehingga tidak mencolok Dia menggendong buntalan pakaian yang agak memanjang karena dia menyembunyikan pedannya dalam buntalan pakaian pula Gurunya memberitahu bahwa kini pemerintah melarang orang membawa senjata, maka dia harus menyembunyikan pedannya itu dalam buntalan Ketika matanya melihat papan nama dengan tulisan besar Sinan Likoan, penginapan Sinan, dia berhenti melangkah Sebuah rumah penginapan yang tampaknya tidak begitu besar namun cukup teratur rapi dan bersih Tentu tidak terlalu mahal, pikirnya Hari sudah sore dan lebih baik kalau lebih dulu mendapatkan sebuah kamar, pikirnya Dia lalu memasuki rumah penginapan itu dan seorang pelayan berusia sekitar 30 tahun menyambutnya Kongcu, suan muda, hendak menyewa kamar tegurnya dengan sikap kurang acuh Benar, aku ingin menyewa sebuah kamar, untuk Kongcu sendiri atau sendiri Tentu saja, Kongcu, malam ini dingin sekali Apakah tidak sebaiknya kalau saya carikan teman Hon Bu memandang heran? Teman, apa maksudmu? Aku tidak ingin sekamar dengan tamu laki-laki yang tidak ku kenal Airh, Kongcu Tentu saja bukan laki-laki Ada gadis-gadis manis, Kongcu boleh pilih Hon Bu mengerutkan alisnya Dia tidak mengerti akan tetapi merasa tak senang Bagaimana mungkin ada orang menawarkan gadis untuk menemani-nya dalam kamar? Eh, sobat, apakah hengkau mabok? Atau agak begini, barangkali Hon Bu menaruh jari telunjuknya melintang di depan dahi Yang biasanya digunakan orang untuk menandakan bahwa orang itu otaknya miring alias gila Pelayan itu melototkan matanya Akan tetapi pada saat itu muncul seorang laki-laki berpakaian mewah seperti pakaian seorang hartawan Usianya sekitar 40 tahun Mukanya hitam akan tetapi agaknya dia mencoba untuk mengurangi kehitamannya dengan bedak Aih, selamat sore Loya pelayan itu menyambut sambil membungkuk-bungkuk penuh hormat Dan Hon Bu hampir tertawa karena sikap pelayan itu seperti seekor anjing yang menyambut tuannya dengan mengibas-ngibaskan ekornya Tamu itu mengerling kepada Hon Bu dengan sikap congkak Lalu berkata kepada pelayan itu dengan nada memerintah Hi, lo kau, persiapkan untukku kamar besar Sediakan santapan malam yang paling mewah Lalu panggil ABWE dan AME untuk melayaniku semalam Setelah itu jangan ada yang ganggu aku Aku hendak bersenang-senang malam ini ah Baik, baik, lo ya Silakan, kamar besar sudah siap untuk lo ya pakai sewaktu-waktu Sambil berbongkok-bongkok pelayan itu mengikuti tamu itu masuk Setelah tiba di pintu dia agaknya teringat kepada Hon Bu lalu menoleh dan berkata perlahan Orang muda, kau tunggu sebentar di sini, aku melayani dulu lo ya ini Hon Bu merasa mendongkol sekali Dia melihat hal-hal aneh yang membuatnya merasa heran akan tetapi juga penasaran dan dongkol Sejak memasuki kota raja, dia menyaksikan hal-hal yang amat menyakitkan hati Rumah-rumah gedung bertingkat mewah dan dari ganggang sempit dia dapat melihat rumah-rumah seperti gubuk kumuh di belakang gedung-gedung itu Juga gubuk-gubuk kumuh di tepi sungai dan di bawah jembatan-jembatan jelas merupakan tempat tinggal mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan Dan di depan gubuk-gubuk itu menjulang tinggi dan besar gedung-gedung yang seperti istana yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang hidupnya berada di atas garis kaya, bahkan berlebihan Gedung-gedung seperti itu adalah milik para bangsawan dan hartawan Juga dia melihat orang-orang yang berkereta indah, berkuda besar, berpakaian mewah sekali, di samping orang-orang berpakaian lusuh dan bahkan terdapat pula para pengemis dengan pakaian butut penuh tambalan Dia merasa heran sekali Di dusun-dusun daerah pegunungan tempat tinggal burunya, orang-orang berpakaian sederhana, namun tidaklah butut penuh tambal-tambalan Juga rumah Rumah di dusun, tidak ada yang demikian mewah, akan tetapi juga tidak ada yang demikian kumuh dari kotor Perbedaan antara si kaya dan si miskin di kota raja ini demikian jauh seperti langit dengan bumi Dan kini dia melihat keanahan lain lagi Pelayan yang menjilat-jilat tamu kaya dan memandang rendah tamu miskin, bahkan gadis-gadis yang ditawarkan untuk melayani tamu laki-laki Ah, agaknya segala sesuatu bisa didapatkan dengan uang di tempat ini Dia bergidik lalu cepat meninggalkan rumah penginapan itu Akhirnya dia menemukan rumah penginapan merangkap rumah makan yang sederhana Pelayannya juga sopan, seorang laki-laki setengah tua berusia lima puluhan yang mengantarnya ke sebuah kamar yang sederhana namun cukup bersih Cuan muda, engkau tentu datang dari tempat jauh Engkau membawa buntalan pakaian, kelihatan letih dan pakaianmu penuh debu, kata pelayan itu setelah membawa hanbu memasuki sebuah kamar Benar, paman, aku ingin mandi kemudian makan, bisakah aku memesan makan di kamar ini? Aku letih dan lapar sekali